Media Fall mungkin adalah era paling banyak sejarahnya men dan keren banget kalau dijadikan sebuah film gitu banyak kisah menarik yang diangkat ke layar lebar dan sukses memukau para penontonnya sama dengan latar media fall yang ciamik tema rekomendasi film kali ini pun bakal penuh dengan hal intense men dimana kisah ini bakal sangat sensitif dan tentu bakal punya versi dari sudut pandang yang berbeda gitu gue disini bakal tergolong netral ya dan pengen ngasih sebuah film yang seru aja gitu untuk kalian tonton so yang penasaran langsung aja ke intilis filmnya di 5 film terang salib era media fall terbaik untuk kalian tonton di weekend ini di pembuka list ini bakal ada dari film yang slow tapi tetap serumen apalagi menggunakan sebuah sejarah yang sangat menarik yang mana bisa bikin para penontonnya tertarik gitu untuk nonton film ini di rumah The Physician ini mengangkat dari sebuah kisah abad ke-11 di Persia ada seorang dokter berdah magang yang sedang menyamar sebagai seorang Yahudi untuk belajar di sekolah yang tidak menerima orang Kristen gitu sebuah eksplorasi menarik dengan penuh dengan konflik yang intense menjadikan film The Physician ini adalah salah satu film yang memang bakal penuh dengan cerita yang sangat menarik men tapi sayangnya ini film sangat-sangat lambat dan penuh dengan drama ya yang bikin kalian ngantuk gitu asal ini bikin film ngantuk banget sama seperti di novel yang digarap oleh Noah Gordon sendiri ceritanya bakal penuh dengan liku-liku perjuangan men apalagi tentu bakal dibuatkan di sebuah film epic ya yang bakal menemani hampir 2 jam setengah filmnya diputar gitu walaupun memang gak kental dengan tema dari perang salibnya tapi film ini menunjukkan bagaimana perang salib mempengaruhi praktik kedokteran men karena dokter sendiri seringkali dimintai untuk merawat tentara dan juga warga sipil yang terluka di sana gitu jadi dari situlah konflik mulai bermunculan di perang salib tersebut sinematografi yang ada di dalam film ini sih juaranya ya dengan pemandangan yang indah dan latar tempat yang berbeda memberikan para penontonnya rasa tenang di tengah ngantuknya cerita yang diberikannya penggabaran dalam karakternya juga gak ada yang kelewat semua diberikan dengan mendetail men dan juga tanpa plot hole yang mencolok itu apalagi yang main ada Tom Payne, Ben Kingsley, dan juga Stellan Sarsgaard pada jajaran bintang terkenal lainnya di dalam film ini men overall ini film bakal menarik dari segi ceritanya men dan tentu bakal seru soal konfliknya itu ratingnya sendiri juga tentu bakal tinggi di 7,2 situs IMDB yang kedua ini bukan dari film Hollywood, men tapi dari perfilman Swedes ya yang bakal jadi tontonan film baru buat kalian yang gak pernah nonton film Swedes ceritanya juga menarik pada sebuah cerita fiksi yang unik On the Night Templar adalah sebuah film dari Swedia yang juga sangat menarik yang kisahnya menceritakan pada seorang pemuda bernama Arnold Magnusson yang dikirim ke sebuah biara setelah dituduh melakukan sebuah kejahatan disana ia jatuh cinta dengan seorang wanita muda bernama Cecilia yang juga belajar untuk menjadi seorang biarawati disana men ketika Arne dikirim ke tanah suci untuk berperang dalam sebuah perang salib dia harus memilih antara cintanya pada si Cecilia ini atau kewajibannya terhadap negara dan juga keyakinannya walau memang fiktif tapi On the Night Templar ini adalah salah satu film informatif penuh dengan sebuah daging untuk para penontonnya men film ini sukses menggambarkan sebuah kompleksitas perang salib dan tentu dengan keluarga-keluarga disana yang mana harus mengambil masa sulit dan juga penuh dengan keyakinan men pada sinematografinya tentu bakal sangat menakjubkan banget ya film-film dari Skandinavia tentu bakal penuh dengan indahnya alam men dan begitu pun dengan film yang satu ini gitu selain itu walaupun memang tergolong film lama tapi visualnya tetep ciamik banget men dimana warnanya juga gak terlalu jadul ya masih bisa diikmati oleh para penonton yang juga nonton sekarang-sekarang men walaupun para case-nya gue masih kurang familiar nih tapi ada satu sih yang menyita perhatian gue sendiri yaitu Stellan Sasgard men yang kembali main di film perang salib yang juga sangat seru kayak gini dari gue sendiri ini film adalah warisan film Skandinavia terbaik yang wajib ditonton gitu ratingnya juga tentu masih not bad ada di 6,6 dalam situs IMDB gue rasa sih kalian semua udah tau lah sama film yang berjudul familiar ini gitu kisahnya tentu bakal sangat menarik dengan sebuah sejarah dari mereka men apalagi perang salibnya bakal kental banget dan juga sangat menarik Kingdom of Heaven adalah sebuah film epik bersejarah yang tentu mengambil sebuah latar di perang salib abad ke-12 dimana seorang pandai besi dari Ibelin bernama Belian menjadi seorang kesatria suci pada pusat perjuangan untuk kota suci di Yerusalem dari semua film yang bakal gue hadirkan di list ini mungkin Kingdom of Heaven adalah yang paling sensitif ya dalam sejarahnya yang mana memang masih menjadi perdebatan nih dalam sudut pandang yang berbeda membuat film ini menjadi kontroversial di dunia men apalagi juga bakal mengeksplorasi tema konflik dari agama kesatriaan dan juga kompleksitas dari perang itu sendiri yang mana bakal sangat intens banget men mau itu dari segimanapun itu ya tapi sebagai penikmat film gue sangat menganjurkan untuk nonton film ini dimana ini film bener-bener bakal memanjakan mata kalian men dari segudang visual yang epik dan juga peperangan yang penuh dengan konflik serunya itu hal tersebut lah yang gak lepas dari ciri khas terbaiknya Ridley Scott yang mana di film ini memberikan sebuah sajian epik dari konsep film perang salib yang juga sangat-sangat intens gitu zaman medieval abad ke-12 nya pun bakal kental banget dan tentu karakter-karakternya punya tujuannya yang bervariasi gitu dimana bakal dilihat oleh Orlando Bloom yang tentu udah gak asing banget sama film kolosal yang kayak gini dari gue sendiri sih dengan menyampingkan soal sejarahnya dan nikmatin filmnya ya ini film asik banget untuk nikmatin men tebukti dari ratingnya yang ada di 7,3 di situs IMDB salah satu film underrated yang bakal hadir di list film kali ini men ini film punya rating yang gak terlalu tinggi tapi punya sebuah cerita yang juga sangat pilu dari sebuah kisah perang salib dan tentang jati diri dari mereka sendiri gitu film Grimage adalah sebuah film drama sejarah yang menarik dan penuh dengan aksi di latar abad ke-13 yang mengikuti sekelompok biksu yang diberi tugas untuk mengangkut sebuah relik suci ke Roma atas perintah paus sebuah drama penuh dengan hal suram bakal digambarkan dengan gamblang di dalam film berjudul Grimage ini men dimana tentu bakal penuh dengan nuansai yang sangat dark dan juga penuh dengan kisah panjang yang terlampirkan dengan lambat gitu tapi meskipun lambat ini film punya durasi 1,5 jam filmnya diputar men ya jadi gak panjang-panjang amat gitu latar di film ini juga masih dalam abad ke-13 ya yang mana ada kaitannya erat dengan perang salib pada masa ketidaksabilan politik di sana men dan by the way juga di sana masih penuh dengan konflik keagamaan yang punya sudut pandang menariknya tersendiri visual yang mencekam namun juga indah tentu menjadi poin penting di dalam film ini men karena kalian tau sendiri lah film-film dengan cerita panjang harus banget punya visual dan juga sinematografi yang mantep yang kayak gini gitu scoring musiknya juga menurut gua ya not bad ya yang mana disini bakal masih ngasih scoring musik ber-vibes dark yang bakal menemani perjalanan sengit dari para karakternya cuma satu sih yang bikin gua risih ya ya pengembaran dari para karakternya men yang tentu gak pas banget menurut gua ya asli ini film udah didoping dengan aktor-aktor ternama kayak Tom Holland, Richard Armitage, dan juga John Berntar loh tapi entah kenapa masih kurang meresapi gitu sama role dari para karakternya entah karena kurang pas atau karena masalah lain gua gak tau ya kalian bisa coba nyalain sendiri dan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini overall sih ini film menarik banget untuk ditonton men dan juga masih underrated karena masih cuma divoting ribuan aja disana gitu ratingnya juga ada di 5,9 situs IMDB terakhir dan menjadi penutup di list film hari ini bakal ada dari film yang tentu bakal terkenal banget men dari namanya itu ya sang pemana legendaris yang tentu punya banyak banget sejarah panjang dan juga sangat menarik Robin Hood ini menggunakan konsep ulang dari kisah klasiknya mengikuti dari cerita pada seorang pemana biasa bernama Robin Longstride yang setelah kematian dramatis dari Raja Richard dia melakukan perjalanan ke Nottingham untuk mengambil identitas seorang bangsawan yang juga terbunuh memakai identitas barunya tersebut dia lantas langsung memimpin sekelompok penjahat yang penuh dengan keadilan untuk melawan kerajaan Inggris yang sangat korup dan tentara Perancis yang direncanakan akan segera menyerang gak bisa dimukiri film-film yang menggunakan cerita dari Robin Hood sendiri sukses di pasaran film dunia men dimana film ini juga adalah salah satunya gitu walau masih menjadi perdebatan yang panjang antara cerita originalnya dengan cerita di film ini tapi untuk gue sendiri yang salah aku gak terlalu tau tentang cerita originalnya merasa enjoyment nonton ini film visualnya juga ya not bad ya seperti film-film over budget lainnya dan juga menggunakan aksi yang diberikan dengan sangat keren banget gak ada fiksi-fiksi yang bikin filmnya awkward dan tentu penuh dengan hitungan dari detailnya seorang Robin Hood gitu konflik antara Raja Richard dan juga pasukan Perancis pun bakal digambarkan dengan baik di dalam film ini men serta dampak perang salib terhadap publik pun menjadi satu-satunya poin penting di dalam film ini gitu gue sih percaya gitu ya selama yang bikin itu Ridley Scott film medieval kayak gini pasti disulap menjadi bagus sama beliau gitu ya Robin Hood sendiri bakal dimainin oleh Russell Crowe men yang entah kenapa tuh gue nonton ini film berasa kayak nonton film gladiator gitu masih melekat gitu ya so gak usah diraguin lagi ini film bakal menarik banget men dan wajib ditonton sekali dalam seumur hidup ratingnya sendiri juga not bad ada di 6,6 situs IMDB oke begitu aja rekomendasi 5 film perang salib era medieval terbaik yang bisa gue hadirkan di konten hari ini film mana nih yang menurut kalian menarik untuk langsung ditonton silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya like video ini jika kalian suka dengan list filmnya dan share ke teman tongkrongan kalian biar pada tau nih film seru apa aja di genre kurang medieval yang kayak gini yang pengen request konten dengan tema kesukaan kalian bisa gabung aja dulu membershipnya dan langsung request di kolom komentar di bawah ini sekian dari gue Rie di rekomendasi hari ini selamat menonton and see you in the next film selamat menonton and see you in the next film selamat menonton and see you in the next film